. Budaya melaksanakan kerja bareng-bareng dengan biaya dari swadaya yang dikumpulkan dari sumbangan donatur dan warga masyarakat setempat merupakan salah satu bentuk kebiasaan warga masyarakat di Kampung Sukamulia Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat melaksanakan kerja bakti kegiatan bergotong-royong merehab rumah ibadah Masjid Jami Al Barokah kegiatan berlangsung Minggu 13 Juni 2021. Hal itu disampaikan Kepala Desa Jomin Barat Tatang. Pada hari ini kami bersama warga di Kampung Sukamulia bersama-sama bergotong-royong dalam rangka pembangunan Masjid Jami Al Barokah yang berlokasi di Kampung Sukamulia Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru. Oleh karena itu saya mewakili pemerintahan Desa Jomin Barat mengimbau juga mengajak kepada seluruh warga, juga para donatur khususnya untuk di peserta dalam mensukseskan pembangunan Masjid Jami Al Barokah. Semogaan kolej ini bisa segera selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan atas nama padidia pembangunan Masjid. Jadi untuk pembangunan ini backgroundnya adalah dikarenakan kondisi Masjid yang kita gunakan pada saat ini sudah tua, yang berumur kurang lebih 26 tahun, dan banyak kendala seperti bocor, lapung, dan lain-lain yang sudah menurut kami ya perlu kita perbaiki. Tetapi dari usulan inisiatif para warga, khususnya Jamaah, Masjid Jami Al Barokah, berniatan untuk membangun, maka bentuklah padidia. Kemudian untuk pembangunan ini, memang benar bahwa dananya dari swadaya masyarakat sendiri atas inisiatifnya, dan dananya pun dari warga semua. Nurni masih dari swadaya masyarakat. Kita gunakan baik dari sistem celengan, dibagikan ke semua warga, kemudian juga ngecleng di depan, dan nanti ke depannya kita akan coba propos dengan proposal ke intensifikasi yang mungkin bisa kita ajikan ke proposal seperti itu. Dan untuk tahap pembangunannya, kita mengambil dua tahap, karena areanya memadai untuk membangun, jadi untuk masjid yang lama tetap kita gunakan, di samping pembangunan kita berjalan seperti itu. Jadi tidak memutuskan untuk dirombak semua, tetapi kita bertahap bisa digunakan dulu untuk sebagai sarana ibadah, masjid lama setelah nanti selesai pembangunan kira-kira mencapai 50% dan bisa digunakan untuk ibadah, kita akan pindahkan ke sana. Seperti itu Pak, jadi yang masjid ini terakhir nanti finishingnya kita akan bongkar, supaya semua aktivitas peribadahan berjalan. Dan pohon kami menghimbau kepada warga sekitar Jomin Barat dan sekitarnya, sekitarawang ya mungkin seperti itu, membantuan doa dan doa resminya, kemudian juga bantuan dananya silahkan bisa menghubungi kepada dia kami. Jajak Allah yang telah menyumbangkan sebagian hartanya kepada kami, tak banyak yang bisa mengucapkan penghargaan setiap dunia, mudah-mudahan amal kebaikan Bapak atau Ibu yang menyumbang dananya untuk pembangunan masjid, dibalas oleh Allah SWT. Ada pun untuk rencananya pembangunan atau prehaban masjid ini akan dilaksanakan dua tahap. Untuk yang tahap pertama akan membangun masjid di tanah kosong sampai bangunan masjid tersebut beres. Dan masjid yang lama akan dibongkar. Dan biaya pembangunan masjid ini merupakan swadaya murni dari warga masyarakat setempat dan ditambah oleh para donatur yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk amal kebaikan, mohon doan restunya dari kaum muslimin dan muslimat agar pembangunan masjid ini bisa terlaksana dengan baik. Dari Kabupaten Kerawang Provinsi Jawa Barat Sutoyo Kontributor Berita 7 melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.